halo 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 mas bro jumpa lagi di AMK channel tutorial video kali ini saya akan berbagi tutorial pengalaman mengenai metik yang mengalami diskomerasi mas bro atau diselah enteng ini ini kendalanya itu motornya mati jadi saat kondisi motornya mati itu itu mas bro diselah itu enteng mas bro nah seperti ini ya diselah enteng untuk penyakitnya seperti itu nah ini kalau untuk darurat model bagian busnya itu di pancing oli itu mesinnya nyala tetapi kalau untuk hari kemudiannya itu mati lagi mas bro itu dikarenakan diskompresi atau di dalam ruang bakar terjadi pengerakan mas bro bisa dipahami ya mas bro ya jadi dalam ruang bakar itu itu gumpal dan akhirnya terjatuh di bagian klub atau nyumpal di bagian klub sehingga diselah seperti ini nah ini ini itu enteng mas bro ya karena nyumpal keraknya itu ini terjadi rata-rata di semua metik mas bro ya kemudian kita buka dulu akan saya buktikan keraknya seperti apa saya yakin pasti keraknya juga pasti banyak mas bro ini biar kalian tahu nah seperti ini mas bro ya setelah dibuka nah keraknya bisa kalian lihat sendiri nah ini keraknya ini nah ini keraknya ini kalau udah terlalu banyak nanti akan terjadi pengelupasan sehingga nyumpal di bagian klubnya mas bro ya sehingga terjadi diskompresi nah kalau diskompresi itu nanti diselah ya enteng seperti tadi mas bro ya nah kemudian untuk parahnya lagi kalau pas lagi mesin panas tahu-tahu kesiram air hujan nah itu keraknya tuh pasti ngelotok semua mas bro ya itu saat musim hujan ya kalau untuk yang pentingnya lah ya kalian bisa panjang sendiri memakai oli mas bro ya di lubang businya itu kita masukin oli kemudian diselah-selah nanti pasti akan hidup karena ruang karena keraknya itu akan hilang bersama olinya keluar bersama olinya itu untuk langkah awalnya mas bro ya kalau pengen awal ya kalian harus bongkar semua seperti ini nah bongkar seperti ini kemudian keraksekernya mas bro bisa kalian lihat itu kemudian ini langkah selanjutnya kita sekurang ya biar bersih nanti kita bersihkan dulu di bagian ruang bakar ya memakai sikat kawat atau matabur kawat nah untuk membersihkan ruang bakarnya ini menggunakan matabur kawat mas bro ya ini terbuat dari kabel kopling dan tutup pentil tubeless kita bikin sendiri seperti ini ini diusahakan sampai bersih mas bro ya di ruang bakarnya nah ini saya zoom dulu biar kelihatan biar kelihatan jelas cara membersihkan nah ini mulai tetap mulai bersihkan sampai benar-benar hilang di dalam ruang bakarnya itu soalnya kalau kita membersihkan pakai tangan ya lumayan capek juga dan hasilnya pun juga nggak sebersih kalau kita memakai bur kalau sudah kita lanjut ke bagian keraksekernya juga perlu dibersihkan kalau sudah kita lanjut ke bagian keraksekernya juga perlu dibersihkan kalau sudah kita kuyur bensin biar kotorannya itu bisa keluar setelah kita kuyur bensin kemudian kita semprot pakai angin nah seperti ini biar bagian ruang bakarnya itu benar-benar bersih nah kalian lihat sendiri hasilnya dulu nah bagi ruang bakarnya udah bersih kemudian kita skor clapnya kita skor clap menggunakan selang dan as kita menggunakan bur tujuannya itu biar mempercepat pengerjaan selamat menikmati selamat menikmati beriعمah beri약 Universitas kasih obat sedikit ada seperti itu sampai itu keluar menyaknya sebagian klepnya kita skor terus nanti patokannya sampai bagian dinding klepnya itu keluar minyak itu pasti udah rapet udah bersih kemudian jangan lupa silklap diganti karena sudah keras tujuannya untuk meminimalisir ngebul harus sudah silklap sudah terpasang kita pasang perek klepnya kita menggunakan kain kacamata surya dan kunci t12 biar sipel gampang untuk langkahnya seperti ini kalian bisa lihat haa haa haan kain kemudian kita tekanan seperti ini cepat masang kita lakukan kemudian kita langsung aja kita pasang biar mengingat waktu pasang setelah pasang kita setelah klapnya dulu untuk penyetelan klapnya 0,15 dan 0,1 oke ini langsung aja udah kepasang ini udah kepasang semua kita coba coba Nyalakan seperti ini kalau udah seperti ini saya jamin pasti sembuh masuk ya ini nggak mungkin nggak mungkin mati-matian lah sih mas ini ruang-ruang bakarnya itu udah bersih selamat mencoba selamat mencoba